Sebelum menonton jangan lupa dibantu subscribe ya! Penyusunan naskah teks proklamasi dapat terwujud, salah satunya berkat bantuan perwira Jepang di Indonesia, Laksamana Muda Tadashi Maeda atau sering disebut Laksamana Maeda saja. Lelaki yang lahir di kota Kajiki, prefektur Kagoshima, Jepang, pada tanggal 3 Maret 1898 ini, adalah perwira penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Pasifik. Namun selama bertugas di Indonesia, dia jatuh hati kepada para pemuda Indonesia yang gigih memerdekakan diri. Maka saat Jepang kalah perang, dia pun tak bisa berbuat banyak selain membiarkan Soekarno dan kawan-kawan merebut kemerdekaan. Ketika Soekarno-Hatta dan rombongan pulang dari Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, pada 16 Agustus 1945 setelah diculik oleh sejumlah anak muda.